Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah tutorial Baik kita mulai Disini ada nomor 1 Sebuah muatan listrik Ki sama dengan 2 milikulom Dengan kecepatan 3x10,7 meter per sekon Dalam arah Z Memasuki daerah homogen Daerah dengan medan magnet homogen Yang besar medan magnetnya adalah 4 gaus Arahnya dalam arah Y topi Vektor gaya pada Ki ketika memasuki medan magnet homogen ini adalah Baik kita bisa mulai langsung jawab aja Kalau dari rumusan Rumusan untuk gaya magnet pada muatan titik Secara vektor itu dituliskan sebagai Ki Dikali kecepatan Vektor kecepatan Dikroskan dengan vektor Medan magnet homogennya Cross B Nah disini kita udah punya Semua besarannya ya Jadi kita bisa langsung tuliskan aja Ki nya itu sama dengan 2 milikulom 2x10 pangkat min 3 kulom Dikali 10 pangkat 7 meter per sekon Dalam arah Z topi Dikroskan dengan 4 gaus dalam arah Y topi Nah 4 gaus sendiri itu bukan Belum dalam SI ya Satuannya Kita jadikan SI dulu Jadi kalau 4 gaus itu sama dengan 4x10 pangkat min 4 tesla ya Jadi satuan SI nya adalah tesla Disini kita mau pakai satuan SI Maka disini 4 gaus dalam arah Y Berarti 4x10 pangkat min 4 tesla Dalam arah Y Jadi disini Kita coret dulu 10 pangkatnya ini Ada yang bisa langsung dicoret ya Jadi 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4 kan Jadinya 10 pangkat min 7 Itu akan Dicoret sama yang 10 pangkat 7 disini ya Jadinya kan nanti 10 pangkat 0 atau 1 Sehingga sisanya adalah 2x3x4 6x4 atau 24 ya 24 Satuannya itu Kalau satuannya udah SI Nanti semuanya ini akan jadi Newton ya Tinggal arahnya itu kemana Arahnya ini adalah Arah Z Cross Y Topi gitu ya Nah sekarang kita tinggal tentukan Arah Z cross Y itu kemana Jadi kita bisa gambarkan disini Sumbu X, Y, Z Ya disini misalnya X ini Y ini Z Dan disini yang di cross kan itu adalah Z ke arah Y ya Karena Z cross Y berarti Z diputar ke arah Y Ini muternya kesini Jadi kalau kita bayangkan Disini kita punya semacam skrup gitu ya Skrup gitu Dan skrupnya itu diputar Ke kanan Dari X ke Dari Z ke Y Jadi muternya kesini Kalau skrupnya kita putar kesitu Maka kita tahu skrupnya akan masuk ke Arah dalam ya Arah dalam ini arahnya apa Adalah arah minus X ya Arah minus X topi gitu Sehingga kita Dapatkan hasil kita itu Bisa dituliskan sebagai 24 Newton Dalam arah minus X topi Atau kalau kita mau tuliskan Minusnya bisa ditulis di depan Jadi minus 24 Newton X topi Nah Ini adalah Jawaban untuk yang Nomor 1 ya Jadi medan Gaya magnet pada Muatan titik Kemudian kita bisa bahas Di nomor 2 sekarang Nomor 2 ini Pertanyaannya adalah Berapakah besar dan arah Gaya magnet pada Muatan ki Ketika memasuki Medan magnet homogen Pada gambar di bawah Jadi Yang ditanyakan itu adalah Besar dan arah Gaya magnet Ketika dia baru Memasuki Medan magnet Ya Medan magnet yang besarnya 80 gaus Yang seperti di gambar itu ya Jadi arahnya Sudah digambarkan Disitu besar medan magnetnya 80 gaus Kemudian Besar kecepatannya Atau kelajuannya itu adalah 1,5 x 10 Bangkat 8 meter per sekon Dan muatannya sendiri itu adalah Minus 3 nanokulom Baik Jadi Kita bisa Jawab aja langsung Disini Jawab Nah Kalau Rumusan untuk gaya Magnet Seperti yang kita tulis tadi Untuk muatan titik Itu kan bisa dituliskan sebagai Ki Dikalikan dengan vektor kecepatan Dikroskan dengan vektor Medan magnet Nah Atau ini bisa ditulis juga Sebagai Ki Dikali besarnya kecepatan Atau kelajuan Dikali besarnya Medan magnet Dikalikan dengan Sin Theta Atau sin Sudut antara Vektor kecepatan Dan vektor Medan magnet Dikalikan Disini Ada Vektor satuan N Vektor satuannya itu adalah Vektor arah Cross product Hasil cross product Antara Kecepatan dan Medan magnet V cross B Nah sekarang kita lihat Dari apa yang kita ketahui Di atas Jadi disini Kita tahu bahwasannya Ki nya itu Muatannya adalah Minus 3 nanokulom Atau minus 3 kali 10 bangkat Min 9 Kulom Ya Nano itu adalah 10 bangkat Minus 9 Dikalikan Besar kecepatannya Jadi Besar kecepatannya itu Kita kalikan dengan 1,5 Kali 10 Bangkat 8 meter Persekon Kita pastikan Semua satuannya Sudah SI Nah disini Dikalikan dengan Besarnya medan magnet Nah Besarnya medan magnet Di atas itu kan Digambar Itu 80 gauss Yang 80 gauss Ini sendiri itu Belum SI Jadi kalau kita mau Jadikan SI Ini berarti 80 kali 10 bangkat Minus 4 tesla Gitu ya Atau sama dengan 8 kali 10 bangkat Minus 3 tesla Jadi ini yang kita pakai 8 kali 10 bangkat Min 3 tesla Kemudian dalam Arah N Topi ya Nah Arah N topi N topi nya nanti Kita akan cari tahu Di Arahnya itu kemana Jadi kita kerjakan dulu Disini Apa namanya Besar medan magnetnya dulu Jadi kalau kita cuma Mau hitung besar Medan magnetnya Itu sama dengan N topi nya nanti Kita analisa sendiri Kan disini Ditanya terpisah ya Besar Di soalnya itu Besar dan arah gaya Jadi kita bisa Kerjakan terpisah Nah kalau besarnya aja Ya disini kita hitung Yang di atas itu Hanya angkanya saja Yang kita hitung Jadi Kalau kita mau dari Atau kita lanjutkan aja Perhitungannya Biar Lebih ringkas Disini Kita Bisa coret dulu 10 pangkatnya Jadi kalau 10 pangkat Min 9 Sama 10 pangkat 8 Ini kalau dicoret Ini kan sisanya Tinggal 10 pangkat Min 1 Kemudian 10 pangkat Min 1 Ini bisa dicoret Sama 10 pangkat Min 3 Jadinya 10 pangkat Minus 4 Kemudian sisanya Hanya perkalian Apa namanya Perkalian dari Angka-angka yang Ada di depannya Jadi disini Sisanya adalah Minus 3 Minus 3 Kali 1,5 Kali 8 Kali 10 Pangkat Min 4 Ini satuannya Semuanya adalah Dalam Newton Newton dalam arah N topi Jadi kalau kita Mau tahu Besarnya F Besarnya F Itu berarti Atau besarnya F Gini Itu tanda minusnya Yang di depan Ini nanti kan Kalau dikalikan Semuanya jadi minus Karena ada Tanda minus Di depan Angka 3 Jadi kalau besarnya Itu positif Kita tidak pakai Tanda minusnya Berarti hanya 3 x 1,5 3 x 1,5 Kali 8 Kali 10 Pangkat Minus 4 Newton Ini ya Nah kita bisa Kerjakan 1,5 Kali 8 Itu kan Berarti 12 Ini adalah 12 12 x 3 Itu Berarti 36 Ini sama dengan 36 Kali 10 Pangkat Min 4 Newton Jadi besarnya Gayanya itu Adalah ini 36 x 10 Pangkat Min 4 Newton Atau kita Mau tulis singkat Ya 3,6 Newton Itu juga boleh Kemudian Arahnya N Nah sekarang Ini adalah Besar Kemudian Untuk arah gaya Arah gayanya Kemana Nah arah gayanya Ini atau N nya itu N topi Itu kita cek Dulu disini Perkaliannya Adalah V x B Jadi disini Kita punya Perkalian V x B Itu kan Berarti V nya itu Ke arah Sini V nya ke situ B nya seperti yang pada gambar Sehingga kalau di cross Kan itu adalah V diputer ke arah B Kalau kita pakai aturan Tangan kanan V diputer ke arah B Ini hasilnya Kita akan punya Arah gayanya itu Ke arah Keluar Keluar Menembus Menuju pengamat Jadi kalau kita Pakai simbol Itu kan Untuk yang Menembus keluar Ke arah pengamat Itu simbolnya titik Sedangkan Yang menembus ke dalam Itu adalah simbolnya Silang Gini kan ya Kalau Arah Vektor yang menembus Keluar dan masuk Kita ibaratkan Dia seperti Anak panah Jadi anak panah Kalau di Anak panahnya itu Sedang menuju ke pengamat Kan kita melihatnya Titik aja ya Jadi ini Artinya adalah Arah Vektor Dilihat Menuju pengamat Menuju pengamat Pengamatnya tentu Anda yang mengamati layar Nah kalau Anak panah itu Dilemparkan menuju pengamat Kan kita melihatnya Sebagai titik Sedangkan kalau Anak panah itu Dilihat Dari belakang Melesat Anak panah yang melesat Itu dilihat dari belakang Itu kan kelihatan Seperti tanda silang Karena Apa Bulu di Belakang panahnya itu ya Jadi ini adalah Tanda Arah vektor Menembus Arah vektor Menjauhi pengamat Menembus bidang Tapi menjauhi pengamat Nah kalau untuk Kasus kita ini V cross B nya Anda bisa Pastikan bahwasannya Disitu Kalau menggunakan Aturan tangan kanan Anda jempolkan Yang Si jempol Empat itu Yang empat jari Anda Bukan jempol empat Empat jari Anda Yang selain jempol Dilingkarkan Seperti arah V cross B Tentu sisanya itu Adalah yang jempolnya Yang naik itu Adalah Arah vektor hasil Cross product nya Jadi disini kita tahu Bahwasannya Arah n nya itu Adalah titik Atau kita tuliskan Arah nya itu Menembus Menembus Bidang Menuju Pengamat Kalau Ya Ada kalau nya ini Kalau Ki nya positif Ya Jadi kalau Ki nya positif ini Dia menembus Bidang menuju Pengamat ya Nah Kan kita lihat Dari sini Besarnya F nya itu Tadi 3,6 MN Tapi arah n nya itu Semendiri kemana tadi Arah-arahnya itu kan Hasil perpaduan Antara minus ini Dengan Entopi ya Jadi Kalau kita mau tuliskan Dia secara vektor Di sini Vektor F nya itu Adalah sama dengan 3,6 MN Dari hasil yang Di bawah Dalam arah Minus Entopi Nah entopi nya Tadi kan kita Cross kan Dengan asumsi Tidak ada tanda minus Kalau tidak ada tanda minus Kan tadi Hasilnya yang ini ya Mengenai aturan Tangan kanan Tapi ternyata Ada tanda minus Di depan Menjadikan dia Arahnya menjadi Sebaliknya Jadi yang Ini Arahnya menjadi Yang ini Jadi menembus Masuk ke dalam Ingat Jadi kalau muatannya itu Adalah Muatan listriknya negatif Anda asumsikan dulu Cross nya itu Seperti biasa Kemudian arahnya Di balik Jadi disini Arah gayaan Kalau Ki nya positif Tapi Ki nya Negatif ya Jadi Tapi Ki negatif Tapi Ki dalam soal kita Itu negatif Sehingga Arahnya berlawanan Arah gaya berlawanan Sehingga N nya itu Entopi itu Adalah Ini Jadi masuk Menembus Menjauhi Pengamat Gitu ya Oke Jadi Ini adalah Soal yang Nomor 2 Oke Berikutnya Kita Lanjutkan Soal yang Nomor 3 Oke Pada sebuah Pemilih kecepatan Jika sebuah Magnet listriki Jika sebuah Muatan listriki Yang bernilai positif Lolos Dengan vektor Kecepatan itu 4 x 10 7 meter Per sekon Dalam arah Y Dalam medan Magnet homogen B Besarnya itu 6 x 10 Pangkat Min 3T Dalam arah X Maka vektor Medan listrik Antara kedua Plat Pemilih kecepatan Adalah Nah ini Jadi ini Sebenarnya Bagian dari Permasalahan Spektrometer masa Jadi kalau Spektrometer masa Itu kan ada Bagian pemilih Kecepatannya Kemudian dia masuk Ke spektrometer Masanya Oke coba Kita jawab saja Nah disini Kalau pemilih Kecepatan itu kan Pada prinsipnya Disini ada Dua buah Plat Dua buah Plat Kemudian Disini ada Partikel Permuatan listrik Key Yang dia Bergerak Melaju Lurus Dengan kecepatan Vektor V Nah disini Ada celah Sempit Celah sempit Yang dimana Hanya partikel Yang dia Bisa Apa namanya Memiliki Kecepatan lurus Itu yang bisa Lolos Melewati ini Jadi dia bisa Keluar ke sini Nah Kita tahu bahwa Kalau ini ingin Di pemilih kecepatan itu Kalau misalnya kita ingin Kecepatannya Lolos Itu kita Punya harus Kelajuannya itu Perbandingan antara Besar medan listrik Dan medan magnet Yang diaplikasikan Pada Pemilih kecepatan tersebut Nah sekarang disini Kita mau Cek dulu Besarnya berapa Jadi kalau kita Hanya ingin tahu Besarnya Kecepatan Atau Kelajuannya Maka Dia itu Hanya Perbandingan antara Medan listrik Dibagi dengan Medan magnet Sehingga Kalau kita hanya Ingin tahu Besarnya Medan listrik Maka Kita bisa Tuliskan ini Sebagai B Dikali dengan Kelajuannya Ya Sehingga Kalau saya hanya Ingin tahu Pertama Besarnya Medan listriknya Itu Kita kalikan Besarnya Medan magnet Disitu Disoal Ada 6x10 Pangkat Min 3 Tesla Sudah SI Dikali dengan Besarnya Kelajuannya Besarnya Kelajuannya Adalah 4x10 Pangkat 7 Meter Per Sekon Jadi disini Kita Abaikan Dulu Apa namanya Vektor Unitnya Karena Kelajuan Untuk mencari Kelajuan Itu Hanya Kita Butuh Besar Vektor Vektor Itu Aja Jadi Kalau kita Kalikan Disini Yang bisa Dicoret 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 Dulu Yang bisa Dicoret Ini Misalnya Ini Dan Ini Jadi 10 Pangkat 4 10 10 Pangkat 4 Kemudian Disini 6x4 24 Jadi Disini Saya Punya 24 X 10 Tengkat 4 Nah Ini Karena Semuanya Sudah SI Maka Disini Kita Bisa Pake Satuan SI Juga Untuk Medan Listrik Satuan SI Adalah Volt Per Atau Juga Boleh Anda Juga Newton Per Kulom Itu Juga Boleh Ini Dua Buat Satuan Ini Sama Nah Kan Disini Kita Disuruh Untuk Mencari Vektor Medan Listrik Berarti Disini Kita Sudah Dapat Besarnya Besar Vektor Medan Listrik Sisanya Tinggal Hanya Mencari Arah Arah Dari Medan Listrik Ini Ke Arah Mana Kita Sudah Tahu Dari Soal Kalau Kita Melihat Dari Soal Arah Kecepatannya Itu Adalah Ke Arah Y Jadi Kita Bisa Gambarkan Disini Ternyata Arah Kecepatannya Itu Dalam Arah Y Jadi Disini Pasti Sumbuh Y Kemudian Kan Kalau Anda Lihat Tentang Permasalahan Kemarin Di materi Tentang Pemilih Kecepatan Disini Vektor Medan Listrik Itu kan Di antara Dua Plat Ini Bisa Ke Atas Bisa Ke Atas Atau Yang Ke Bawah Sedangkan Untuk Medan Magnet Kemungkinannya Ada Dua Kemungkinannya Ada Dua Yaitu Apa Yaitu Bisa Kita Pakai Warna Yang Lain Misalnya Pakai Warna Coklat Dia Bisa Menembus Keluar Kemungkinan Medan Magnet Bisa Menembus Keluar Atau Menembus Masuk Jadi Yang Coklat Tadi Adalah Medan Magnet Kemungkinan Medan Magnet Itu Ada Bisa Menembus Keluar Atau Menembus Masuk Sedangkan Kemungkinan Medan Listrik Itu Juga Ada Dua Yaitu Menuju Ke Atas Atau Menuju Ke Bawah Jadi Kita Pastikan Dulu Jadi Misalkan Disini Kita Gambarkan Kalau Misalnya Ke Atas Itu Misalnya X Jadi Misalnya Kalau Ke Atas Ini X Jadi Misalkan Y Menembus Keluar Titik Yaitu Menembus Keluar Menuju Pengamat Atau Kalau Misalnya Mau Dituliskan Dikambarkan Dalam Tiga Dimensi Kita Punya Kayak Gini Disini Ini adalah X Ini adalah Y Dan Ini adalah Z Nah Berarti Kemungkinan B Itu Cuma Ada Dua B Yang Ada Disini Kan Kemungkinannya Cuma Ada Dua Oh Ya Sorry E E E Kemungkinannya Cuma Ke Arah Z Positif Atau Ke Arah Z Negatif Sedangkan Disini Kita Sudah Gambarkan Bahwasanya Medan Magnet Itu Ke Arah X Berarti Medan Magnet Kalau Ke Arah X Berarti Yang Titik Medan Magnet Itu Adalah Yang Titik Sehingga Dia Bukan Yang Tanda Silang Karena Kita Sudah Sepakati Arah X Dan Kita Sudah Bikin Koordinat Sepak Gini Kita Sudah Bikin Koordinat Yang Itu Pakai Yang Ini Yang Sebenernya Itu Sama Juga Dengan Koordinat Yang Ini Nah Sekarang Kita Tinggal Putuskan Kalau B Ke Arah X Dan V Ke Arah Y Jadi Kita Tahu Kalau Disini Ini Adalah Arah Dari B Itu Adalah Arah X Dan Y Itu Adalah Kecepatan Dari V Maka Yang Perlu Kita Carikan Arah Medan Apa Namanya Tadi Gaya Nah Ini Arah Dari Pake Warna Hitam Arah Dari Medan Listrik Ya Itu Kan Sebanding Dengan Arah Dengan Gaya Kulom Atau Gaya Listrik Apalagi Kalau Misalnya Ki Positif Ki Positif Kalau Kinya Positif Maka Dia Arahnya Searah Searah Dengan E Atau Kita Bisa Tuliskan Sejajar Ya Sama Searah Tapi Kalau Misalnya Kinya Negatif Muatan Listrik Negatif Maka Arah Dari E Itu Akan Searah Dengan Minus Gaya Listrik Untuk Ki Yang Negatif Nah Disini Asumsi Kita Adalah Kinya Itu Positif Kinya Adalah Positif Ini Bahkan Bukan Cuman Asumsi Karena Dia Memang Di dalam Soal Dituliskan Kinya Positif Sehingga Arah E Akan Sama Dengan Arah Gaya Kulom Nah Arah Gaya Kulom Itu Harus Melawan Arah Gaya Magnet Jadi Nanti Kan Kinya Ini Kalau Gaya Magnet Sekarang Arahnya Kemana Jadi Kan Kita Tahu Kalau Misalnya Supaya Dia Bisa Lolos Arah Gaya Arah Dari FC Itu Kan Harus Berlawanan Dengan Gaya Magnet Gaya Kulom Harus Berlawanan Dengan Gaya Magnet Sekarang Kita Lihat Kalau Gaya Magnet Itu Arah Gaya Magnet Ini Sama Dengan Arah Dari V Cross B Nah V Cross B Itu Kalau Kita Lihat Di Gambar Ini Arah Dari Gaya Magnet V Cross B Sehingga Otomatis Supaya Muatan Listrik Tadi Itu Bisa Memiliki Kecepatan Yang lurus Maka Harus Ada Gaya Listrik Yang Arahnya Keatas Dan Besarnya Sama Dengan Gaya Magnet Jadi Gaya Kulom Arahnya Harus Melawan Dari Gaya Magnet Sehingga Kita Sudah Tahu Analisa Kita Tadi Kalau Gaya Magnet Kearah Minus Z Maka Gaya Listrik Harus Kearah Positif Z Sehingga Kita Bisa Tuliskan Arah FC Atau Gaya Kulom Itu Z Topi Melawan Gaya Magnet Sehingga Arah Dari E Itu Juga Kearah Z Topi Sehingga Vektor Medan Listrik Kita Bisa Tuliskan Sebagai 24 Kali 10 Pangkat 4 Volt Per Meter Dalam Arah Z Topi Oke Ini adalah Yang Nomor 3 Kemudian Kita Akan Membahas Yang Nomor 4 Nomor 4 Ini Kita Baca Soalnya Proton Dengan Muatan Plus E Dan Partikel Alpha Jadi Ini Ada Dua Partikel Yang Satunya Proton Satunya Partikel Alpha Dengan Muatan Dua Elektron Positif Dua E Itu Sebenarnya Simbol Untuk Muatan Unit Satuan Apa Muatan Listrik Unit Muatan Unit Dari Satuan Listrik Atau Besarnya Muatan Elektron Tapi Dia Positif Karena Partikel Alpha Dan Proton Itu Muatannya Positif Oke Kita Lanjutkan Jadi Saya Punya Proton Muatannya Plus E Dan Partikel Alpha Muatannya 2 E Yang Keluar Dari Pemilih Kecepatan Memasuki Daerah Medan Magnet Homogen Yang Tegak Lurus Kecepatan Pada Spektrometer Masa Oke Ini Permasalahan Spektrometer Masa Jadi Dua Partikel Ini Sama Sama Lolos Dari Pemilih Kecepatan Yang Satunya Proton Muatannya Plus E Yang Partikel Alpha Muatannya 2 E Kemudian Masa Dari Partikel Alpha Adalah Empat Kali Masa Proton Dari Keterangan Ini Cari Perbandingan Radius Lintasan Proton Dan Partikel Alpha Dalam Spektrometer Masa Tersebut Jadi Karena Kita Punya Buah-buah Muatan Listrik Yang Berbeda Kita Diminta Untuk Mencari Tahu Selisih Atau Bukan Selisih Perbandingan Antara Radius Dari Kedua Partikel Ini Di Spektrometer Masa Oke Kita Jawab Saja Jawab Jadi Yang Harus Diketahui Kita Bisa Lihat Dulu Rumusan Untuk Spektrometer Masa Kan Kita Punya Bahwasannya Perbandingan Antara Muatan Listrik Dengan Masa Di Dalam Spektrometer Masa Itu Diberikan Sebagai Kelajuan Dari Partikel Dibagi Dengan Medan Magnet Yang Di Dalam Spektrometer Masa Dikalikan Dengan Jari 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 Radius Nanti Lintasannya Jadi Ketika Mereka Masuk Ke Spektrometer Masa Membentuk Lintasan Setengah Lingkaran Seperti Yang Anda Bisa Lihat Di Materi Tentang Spektrometer Masa Nah Disini Kita Bisa Masukkan Nilai Nilainya Apa Aja Yang Diketahui Jadi Yang Kita Ketahui Adalah Muatan Muatan Listrik Ki Dari Proton Itu Sama Dengan Plus E Sedangkan Ki Dari Partikel Alpha Itu Sama Dengan Plus 2 E Kemudian Apalagi Yang Diketahui Yang Diketahui Adalah Masa Masa Dari Proton Itu Kita Simbolkan Dengan MP Kemudian Masa Dari Partikel Alpha Itu Sama Dengan 4 Kali Masa Proton Jadi 4 MP Nah Sekarang Yang Ditanyakan Adalah Perbandingan Radius Lintasan Yang Ditanyakan Adalah Perbandingan Radius Jadi Perbandingan Radius Proton Dibandingkan Dengan Radius Partikel Alpha Jadi Dari Sini Kita Bisa Tampilkan Dia Dalam Rumusan Radius Jadi Rumusan Yang Ini Kita Akan Bawa Dalam Bentuk Rumusan Radius Yang Rumusan Radius Itu Sama Dengan Kalau Kita Pindah Ruas Kalau Kita Pindah Ruas Maka Kita Akan Punya Masa Dikali Dengan Kelajuan Partikel Masa Partikel Kali Kelajuan Partikel Dikali Muatan Dari Partikel Dikalikan Dengan Medan Magnet Nah Karena Dia Memasuki Medan Magnet Dua Partikel Ladi Proton Dan Partikel Alpha Itu Kan Memasuki Medan Magnet Yang Besarnya Sama Jadi Nanti Untuk Kedua Rumus Ini Nanti Ketika Dibandingkan Itu Dia Akan Sama Medan Magnet Sama Nah Disini Kalau Kita Menghitungnya Itu Juga Bisa Seperti Ini Jadi RP Dibagi Dengan R Alpha Nah Sekarang Ini Yang Akan Kita Bandingkan Jadi RP Dibagi Dengan R Alpha Itu Seberapa Besar Nilainya Jadi Kalau RP Itu Berarti Ini Masa Proton Terus Ini Adalah Kelajuan Proton Dibagi Dengan Muatan Dari Proton Dibagi Dengan B B B Itu Medan Magnet Di Apa Namanya Medan Magnet Di Spektrometer Masa Kemudian Dibagi Kita Pakai Tanda Perbandingan Masa Dari Partikel Alpha Kelajuan Partikel Alpha Dibagi Dengan Muatan Partikel Alpha Dikali Dengan B Nah Disini Aja Kita Sudah Tahu B B B B B B B B B Dicoret Karena Mereka Memasuki Ruangan Yang Sama Dengan Nilai Medan Magnet Yang Sama Nah Kemudian Apalagi Yang Bisa Dicoret Maksudnya Apalagi Besaran Yang Sama Yaitu Adalah Kelajuannya Karena Kelajuan Ketika Keluar Dari Pemilih Kecepatan Ingat Tadi Besarnya Kelajuan Itu Hanya Bergantung Pada E Dan B Sedangkan E Dan B Itu Adalah Besaran Yang Dimiliki Oleh Si Selektor Kecepatan Tadi Tidak Tidak Bergantung Pada Muatan Dari Apa Namanya Muatan Dari Partikel Nya Entah Mau Dia Hanya Plus E Atau Plus 2 E Mereka Semua Akan Keluar Dengan Kelajuan Yang Sama Yaitu E Dibagi B Sehingga Konsekuensinya Apa? Konsekuensinya Adalah Kelajuan Dari Proton Itu Akan Sama Dengan Kelajuan Dari Partikel Alpha Jadi Disini Kita Akan Coret Juga Di Rumusan Kita Yang Di Bawah Ini Karena Sama Akan Dicoret Sehingga Kita Dapat Perbandingan Itu Sehingga Kesimpulannya Adalah Jari-jari Dari Proton Dibagi Dengan Jari-jari Partikel Alpha Itu Sama Dengan Masa Proton Dikali Dengan Muatan Dari Proton Dikalikan Dengan Muatan Dari Partikel Alpha Dibagi Dengan Masa Partikel Alpha Jadi Disini Kita Masukkan Apa Yang Kita Ketahui Disini Masa Proton Dibagi Dengan Muatan Proton Itu Adalah Plus E Dikalikan Dengan Muatan Dari Partikel Alpha Itu Adalah 2E Plus 2E Dibagi Dengan Masa Partikel Alpha Adalah 4 kali Masa Proton Jadi Kita Tinggal Coret Yang Bisa Dicoret Faktor Yang Sama Masa Proton E Ini Juga Dicoret Sehingga Kita Tahu Disini Perbandingannya Hanya 2 Per 4 Atau Setengah Jadi Disini Kita Bisa Tuliskan Ini Sama Dengan 1 Per 2 Atau Kita Bisa Kesimpulannya Adalah Jari-Jari Proton Itu Sama Dengan Setengah Jari-Jari Partikel Alpha Jadi Partikel Alpha Itu Nanti Lebih Lebih Apa Namanya Lebih Luas Lebih Besar Jari-Jarinya Jadi Ini Adalah Perbandingannya Jadi Kalau Masa Jari-Jari Proton Itu Dianggap 1 Maka Perbandingannya Adalah 1 Banding Setengah Atau Kita Bisa Katakan RP Dibanding R Alpha Itu Sama Dengan Kalau Kita Mau Kalikan 2 Adalah 2 Banding Sorry Ini Ada Yang Salah RP Itu Setengah Ini Yang Setengah Ini Yang Setengah Ini Yang Satu Ini Adalah 1 Banding 2 Ya Demikian Tutorial Untuk Gaya Magnet Kita Akan Lanjutkan Dengan Tutorial Untuk Materi Yang Berikutnya Setengah